Saya punya rencana hari ini mengadakan kuis. Tetapi karena dari saudara rupanya belum siap kalau minggu ini dilakukan kuis. Jadi saya akan tunda kemungkinan hari Rabu. Jadi saya akan bicara dengan Pak Rendra dulu apakah jamnya bisa dipakai. Kalau bisa dipakai nanti ya pakai Pak Rendra. Setelah itu nanti kita mengikuti EAS seperti biasa. 16.32. Oke. Berikutnya kita akan bahas kemarin kan ada assignment yang harusnya masuk hari Sabtu. Kemudian menjadi Minggu. Minggu malam mudah-mudahan saudara sudah buat. Sobat saya mau minta salah satu dari saudara untuk maju. Misalnya saudara Berlian saja. Berlian. Kamu sudah buat? Sudah Pak. Nomor 15.5. 15.5. Oke. Coba tunjukkan. Iya Pak. izin untuk share screen ya Pak. Boleh. Masih belum di. Belum. Ketua kelas. Sudah bro. Oke. Silahkan. Share screen. Ini untuk nomor 15.5. Dimana untuk NRP Ganjil. Disini ada soal. Closed loop system untuk gambar 15.5. Meliki transfer function itu untuk GP-nya. Game process-nya itu 1 per S plus 1. Kemudian transfer function di disturbance-nya itu 2 per S plus 1. Dikari 4 S plus 1. Kemudian untuk game fault dan game measurement serta GP-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk pertanyaan pertama yaitu untuk mendesain fit forward controller yang berdasarkan stegy-stegy design. Ini pertama untuk mencari fit forward controller itu memiliki persamaan yaitu GF sendiri memiliki persamaan minus GD per GT kali GV kali GP. Kemudian berdasarkan untuk stegy-stegy design-nya itu kita ambil stegy-stegy game-nya yaitu K-nya disebut. Gimana GP, KP-nya itu adalah 1. Kemudian GV-nya itu G-nya 1. Kemudian GT itu K-nya 1. Kemudian disturbance itu K-nya 2. Dan dimasukkan ke dalam persamaan GF sama dengan minus KD per KV kali KT kali KP. Gimana disutusikan dalam persamaan dihasilkan GF-nya minus 2. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah menurut mendesain fit forward controller yang didasarkan pada analisis dinamis. Dimana menggunakan persamaan seperti tadi GF sama dengan minus GD per GT kali GV kali KP. Dimana sudah diketahui transfer function-nya kemudian disubsturkan dalam persamaan ini. Dimasukkan kemudian dihasilkan GF sebesar minus 2 per 4S plus 1. Kemudian pertanyaan ketiga untuk mendesain fit-way controller didasarkan pendekatan IMC yang telah diterangkan pada chapter 12. Dengan Tau C-nya itu sudah ditemukan di soal yaitu 3. Dimana filternya itu memiliki persamaan yaitu 1 per Tau C S plus 1 dipangkatkan R. Dan saya asumsikan di sini R-nya itu 1. Kemudian dihasilkan filternya itu 1 per 3S plus 1. Dimana transfer function model itu memiliki persamaan G positif dikali G negatif. Di sini G-nya sendiri itu hasil perkalian dari GP, GV, dan GM. Dan dihasilkan G-nya itu hasil perkaliannya itu tinggal disubstitusikan, dihasilkan 1 per S plus 1. Dan G positifnya adalah 1, kemudian G negatifnya adalah 1 per S plus 1. Dan dicari G internal control-nya atau G C bidangnya itu adalah 1 per G minus kali filter ini tersebut. Kemudian disubstitusikan dan dihasilkan G C bintangnya adalah S plus 1 dibagi 3S plus 1. Dan dilanjutkan mencari transfer function dari kontrolernya. Dimana G C sendiri memiliki persamaan dari kutusibok sendiri adalah G C bintang dibagi 1 minus G C bintang dikali transfer function yang tadi modelnya tadi. Kemudian disubstitusikan, mulai perhitungan, dan didapatkan G C sebenarnya 1 per 3 kali 1 plus 1 per S. Dimana dari bentuk ini adalah BI controller. Kemudian disuruh untuk nol kepertanyaan. Keempat adalah mensimulasikan close loop response dimana disturbance-nya itu memiliki unit step change perubahan unit step dengan hanya fit forward saja yang digunakan dan menggunakan controller yang di A dan di B. Karena hanya fit forward saja maka G C-nya itu adalah nol. Dan terperteri yang disoal di S-nya atau disturbance-nya itu 1 per S. Kemudian ada persamaan untuk respon dibagi disturbance-nya itu sama dengan G D ditambah G T, dikali G F, dikali G V, dikali G P. Kemudian dihasilkan persamaan ini untuk responnya di dalam fit forward controller tadi. Kemudian karena yang pertama itu dari A, itu G F-nya digunakan yang ditemukan di pertanyaan A, yaitu minus 2 yang disubstitusikan semua yang sesuai dengan remus ini dan didapatkan hasilnya adalah G S sama dengan minus 8 per S plus 1 kali 4 S plus 1 dimana bila di transfer inverse laplaskan itu sama dengan ini 8 per 3 kali E pangkat minus T per 4. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan controller untuk yang B, dimana fit forward controller menggunakan G F-nya itu yang dinamis, dimana minus 2 per 4 S plus 1, dimana disubstitusikan dan dihasilkan G-nya itu adalah G T, responnya adalah 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk yang kelima yaitu diulang pertanyaan yang D, tetapi dimana disini menggunakan fit forward feedback controller, dimana digunakan yang pertama A dengan C, kemudian B dengan C. Di sini ada persamaan untuk fit forward feedback controller adalah G T plus G T kali G F, G V kali G P, per 1 plus G C kali G M kali G P, dan didapat persamaan G S ini, dan dimasukkan yang pertama adalah menggunakan controller yang ditemukan di pertanyaan A dan C, kemudian disubstitusikan yang sudah diketahui dan sudah ditemukan di pertanyaan sebelumnya, dan didapatkan transpon sementara ini. Kemudian untuk mengubahnya menjadi persamaan untuk di-inverse laplaskan, jadi menggunakan fraksi parsial untuk menemukan alpha 1, alpha 2, alpha 3-nya, dan ditemukan, dan hasilnya 4 per S plus 1 ditambah 8 per S plus 1 per 4 minus 12 per S plus 1 per 3, dan di-inverse laplaskan, kemudian respon dalam domain waktunya adalah 4 E pangkat minus 3, ditambah 8 E pangkat minus 4 per T, dikurangi 12 E pangkat minus 3 per T. Kemudian untuk respon dari controller yang dihasilkan di B dan C, dengan GF-nya adalah minus 2 per 4 S plus 1, dan GC-nya adalah bentuk tadi PI controller yang telah ditemukan, dengan disubstitusikan mendapatkan respon domain waktunya adalah 0. Kemudian saya simulasikan dengan simuling bentuknya seperti ini untuk feed forward controller di soal yang menggunakan GF minus 2, susunannya seperti ini, dengan GF minus 2, kemudian yang untuk yang part B, feed forward controller-nya, GF-nya minus 2 per 4 S plus 1, kemudian dibandingkan hasilnya, di mana yang GF-nya tadi minus 2, yang ini berwarna kuning, kemudian yang berwarna GF-nya yang dinamis tadi, itu berwarna biru, konstan 0. Kemudian dilanjutkan untuk simulasi yang digunakan feed forward, feedback controller. Di sini susunannya menggunakan controller-nya seperti 3 kali 1 plus 1 per S, kemudian GF-nya yang state model tadi minus 2, dan kemudian untuk susunan dari blok diagram yang GF model dinamis, kemudian GCPI tadi, pendekatan dari IMC model, dihasilkan seperti ini, blok diagramnya hampir sama, kemudian responnya untuk GC yang sama dengan GF-nya pertama, itu berwarna kuning, dihasilkan dari steady state model, itu berwarna kuning ini, kemudian konstan 0, kemudian GF-nya itu, dia yang digunakan adalah yang model dinamis, jadi yang dihasilkan berwarna biru, terus. Kemudian saya coba dengan Excel, yang telah ditemukan respon waktu tadi, yang dengan domain waktu, dihasilkan sama dengan respon di menggunakan simulasi. Sekian resmi dari saya. Oke, jadi ini penggunaan GFF ya. Ini khusus GFF only ya, Gerlian? Apa ada feedback juga? Ini, mohon maaf Pak, permisi untuk menge-charge laptop, karena hampir berikutnya. Oke. Iya Pak, ini untuk yang lurus ini, yang di atas ini adalah respon untuk feed forward only Pak. kemudian yang di bawah ini, yang dibandingkan untuk feed forward, feed back controller Pak. Oke. Yang bedanya antara yang merah dengan yang biru, fungsi transfernya kayak apa? Yang merah kayak apa, yang biru kayak apa fungsi transfernya? Fungsi transfer keseluruhan ya? Iya. Enggak, bukan. Fungsi transfer itunya, kontrolernya. Untuk kontroler. Iya. Untuk yang warna oranye ini, dia menggunakan model dinamis, yang ter-input model dinamis, baik itu maupun feed forward only, dan juga feed back, feed forward. Kemudian yang bentuknya bergelombang ini, yang berwarna biru, itu menggunakan model steady. Oke. Baik. Kamu mengharapkan enggak modelnya kayak gitu, yang steady, kemudian yang merah-merah itu yang kalau menggunakan dinamik. Memang mengharapkan gitu enggak? Untuk saya, kalau pikiran saya kalau steady itu konstan terus. Fungsi transfernya bisa konstan, tapi kan responnya kan enggak harus konstan. kemudian yang di E, apa bedanya ini? Yang ini, ini jawaban untuk yang di pertanyaan yang D, kemudian yang di pertanyaan yang E. Apa bedanya yang di E itu apa? Oh, yang D itu hanya perbandingan antara feed forward only, kemudian yang G, E itu feed forward feedback. Yang mana? Yang E? Iya, yang E. Dari soal yang E. Terus yang D, perbandingan? Dibandingkan antara GF yang dihasilkan di soal A, di mana itu modelnya model steady state, kemudian yang yang biru, yang satunya yang B itu model GF yang dinamis, Prof. yang E itu ada tambahan feedback? Iya, Prof. Ada feedback. Oke. Ini apa sih? Gangguan apa ini ya? Bukan set point berarti ya? Disturbance ya? Iya, Prof. Iya, respon terhadap disturbance ya, Prof. Iya. Berarti yang orange ini apa namanya ya? Seolah-olah nggak berpengaruh ya disturbance masuk. Iya, Prof. Coba ke atas lagi. Oke, ini gambarnya. Oke. Oke. Sebentar, itu saya kok bingung. Ada YS bisa 0 itu kenapa ya? Fungsi transfernya kok bisa 0 kenapa? yang di bawah ini ya, Prof. Ini hasil perhitungan di sini yang di pembilangnya itu dihasilkan 0, Prof. Yang di sini menggunakan GF-nya itu model dinamis, kemudian GC-nya itu dia model IMC, model Prof. dan dihasilkan di sini 0, Prof. Yang di pembilangnya. yang itu yang itu yang itu 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 yang itu ini yang itu yang Kalau nol, kenapa kalau nol? Nol itu dia dihasilkannya itu selalu konstan terus responnya. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari Flor, enggak? Saudara-saudara yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita teruskan. Terima kasih, Berdian. Baik, sama-sama. Isin udah stop, serius. Ya. Alif? Alif. Saudara Alif, ada? Iya, Bro. Kamu NRP-nya ganjil apa kenap nomor belakang? Kenap, Bro. Kamu ngerjakan yang nomor enam? Iya, Bro. Sudah terlihat ya, Pak. Untuk soalnya sendiri, itu 15.6, forward control system, didesain untuk dua tangki, sistem kemanas yang udah digambarkan di di gambar ini, E 15.6. kemudian, desainnya itu regulated temperature T4-nya despite variation dan juga disturbance variable-nya ada di T1 dan W. Kemudian senyal voltage-nya untuk heater itu P yang merupakan manipulated variable. kemudian yang yang hanya di dihitung itu T1 dan W. Kemudian juga diasumsikan, dapat diasumsikan bahwa yang pemanas dan transmitter-nya itu negligible dan juga heat duty itu linear untuk sinyal voltage P-nya. Kemudian yang ditanyakan itu desain feed forward control menurut tergantung steady state dari energy balance. Kemudian kontrol dengan menggunakan kontrol law yang relate sama P T1M dan WM. kemudian untuk menjawab yang soal nomor A itu untuk gambarnya sendiri itu seperti ini yang sudah di diketahui di soal kemudian yang untuk steady state energy balance untuk kedua tank itu menggunakan akumulasi rasio yaitu input ditambah output ditambah yang energy panas dari sistem. Gimana dari yang sudah ditunjukin di 15.19 persamaan itu didapatkan U sama dengan W1 kali C1 kali T1 ditambah W2 kali C2 kali T2 kemudian setelah ditambahkan nanti dikurangi sama yang bawahnya ini W W kali W kali C D kali T4 karena outputnya itu terus kemudian ditambah kan dengan yang G nya kemudian untuk G nya sendiri itu power input untuk pemanas kemudian yang C nya sendiri itu specific heat untuk alirannya kemudian untuk menyelesaikannya itu menggunakan persamaan G sama dengan C dikali W1 kali T1 plus W2 kali T2 dikurangi W kali T4 ini merupakan penyederhanaan dari persamaan 1 kemudian untuk pemanas nya sendiri dan transmitter dynamics nya itu diabaikan dulu jadi persamaan nya itu G sama dengan KH kali P kemudian nanti T1 M nya sama dengan T1 M awal ditambah KT dikali T1 min T1 0 kemudian WM nya sendiri itu sama dengan WM 0 ditambah KW dikali W dikurangi W0 kemudian dari persamaan 2 ini yang dari persamaan 4 3 4 dan 5 itu bisa dimasukkan untuk digantikan ke disubstitusikan ke persamaan kedua nanti didapatkan persamaan seperti ini KH kali P sama dengan C W1 dikali T0 T1 0 ditambah 1 per KT dikali T1 M plus T1 M0 terus ditambahkan W2 kali T2 dikurangi T4 dikali W0 plus 1 per KW dikali WM min WM0 kemudian dilanjutkan untuk penyelesaiannya menjadi P sama dengan C per KH dikali W1 dikali T1 0 plus per KT dikali T1 M min T1 M0 dan ditambahkan W2 kali T2 min T4 dikali W0 plus 1 per KW dikali WM min WM0 kemudian lanjut untuk yang pertanyaan kedua apakah dynamic compensation compensation nya itu desirable menurut jawaban dari soal tadi itu dynamic compensation nya itu desirable karena proses transfer function nya yaitu yang GP nya itu yang output itu sama dengan T4S per PS yang berbeda dengan disturbance transfer function nya dimana GD1 nya itu sama dengan T4S per T1S dan juga GD2 nya itu sama dengan T4S per WS terkhusus untuk GD1 yang mana order nya itu lebih mungkin seperti itu dari jawaban saya prof yang pertama pertanyaannya gimana yang pertama yang pertama yang desain feed forward control feed forward control berdasarkan steady state energy balance kemudian kamu gunakan itu enggak feed forward control yang berdasarkan steady state energy balance kamu gunakan itu enggak mana berdasarkan energy balance energy balance yang mana yang ini prof yang akumulasi yang input ditambah output ditambah juga dengan G nya itu akumulasinya kan 0 iya prof 0 hingga kan ada G nya ada G nya disini jadi kemana ini sehingga gimana sehingga ini karena U nya 0 kemudian nanti kan dipindah ruas jadi yang persamaan kedua ini prof G sama dengan C kali B1 T plus B2 T 2 dikurang WT 4 seperti itu oke neglek liter transmitter dynamic terus kamu pakai cara yang mana ini ya kemudian kamu dapatkan dengan dengan asumsi disini persamaan 3 4 5 kamu dapatkan ini terus kebawah lagi coba kebawah lagi kebawah lagi mana buah lagi itu yang mana yang ini di sebelah kanan terus langsung yang jawaban yang B jadi yang A ini jawabnya seperti ini panjang amat ya memang harus panjang ternyata untuk persamaannya sendiri seperti itu tapi untuk yang pengaplikasian yang sudah di seperti berlian tadi masih dari saya enggak enggak ngerjain sampai situ oke oke itu yang nomor 5 1 dan 2 ya ya baik ada komentar dari seluar komentar enggak oke baik terima kasih karena enggak ada pertanyaan baik izin stop share terima kasih oke sekarang saya yang akan men-share untuk bukan ini sebentar ya terima kasih Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. 262. Oh my God. Oke Pak 16, saya kira kemarin sudah ya kita pelajari. Oh my God. Ini saya tutup. Kemudian saya cari kemarin. Atau di viewer timetable bukan. Tentable. 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 Terima kasih. Sebentar. Kemudian saya harus ke. Di mana ini adanya. Zoom. Oke, kelihatan enggak? Ya, sudah kelihatan. Kita kemarin bicara feed forward, ratio control. Sekarang ini bab terakhir. Yaitu mengenai enhanced single loop control strategies. Jadi meskipun kita sudah bisa mengendalikan suatu proses dengan sistem pengendalian feedback, sistem pengendalian feed forward. Sekarang dengan enhancing the controller ya, enhancing the controller ya, membuat suatu, memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Yaitu enhanced single loop control strategies. Jadi, kalau saya punya single loop control gimana supaya bisa menjadi lebih baik controlnya. Ini dengan salah satunya, kalau kita lihat di sini ada cascade control. Nanti kita bicara time delay compensation, inferential control, dan selection control atau override system. Sampai di sini, 1 sampai 4 aja. Oke, kalau yang cascade control, sistemnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini tidak lain adalah conventional controller. Ya kan? Kenapa conventional controller? Conventional controller itu berarti alat pengendali konvensional. Tapi kalau conventional control berarti pengendalian yang konvensional. Nah, pengendalian yang konvensional itu yang sudah kita belajar ya. Melupakan single input, single output. Kenapa kita bilang single input, single output? Ini inputnya masuk ke dalam controller. Kemudian ini outputnya ya. Keluar dari controller. Itu ya. Kemudian kita lihat di sini. Kita mengendalikan temperatur dari hot oil. Temperatur hot oil yang keluar. Tadinya kita, jadi ini ada furnace di mana dihasilkan panas karena terbentuk flugas. Kemudian panasnya diambil oleh cold oil. Kemudian temperaturnya, temperatur hot oil. Yaitu temperatur hot oil yang keluar dari furnace. Itu diukur temperaturnya dan dikendalikan temperaturnya melalui pengaturan dari laju alir fuel gas-nya sendiri. Jadi asumsinya kalau fuel gas-nya itu kecil, maka heat yang terbentuk itu juga kecil. Nah, ini yang konvensional. Sekarang kita lihat yang cascade. Bertingkat. Jadi ini di sini, temperatur masuk seperti biasa, temperatur controller. Ini masuk ke dalam controller. Jadi ada satu controller lagi di sini. Ini adalah pressure controller, tapi sebetulnya dia akan mengatur laju alir dari fuel gas-nya. Jadi diukur di sini, diukur tekanannya. Kalau tekanannya berubah, tentu ini akan mengubah kedudukan dari control valve. Dengan demikian, fuel gas ini akan bertambah banyak atau bertambah sedikit. Jadi di sini ada dua controller. Ini controller pertama, ini controller kedua. Ini seringkali disebut sebagai primary controller. Ini seringkali disebut sebagai secondary controller. Oke, ini sering disebut loop-nya adalah primary loop. Kalau ini disebut sebagai secondary loop. Oke. Lebih ekstrim lagi, ini disebut sebagai master loop. Ini disebut sebagai slave loop. Ya. Kontrollernya seringkali disebut juga sebagai master controller. Kalau ini menjadi slave controller. Ini yang disebut dengan cascade control. Artinya, jika ada perubahan tekanan di dalam fuel gas, otomatis tekanan ini akan naik di downstream di sini. Ini akan mengubah output dari controller. Dengan mengubah output dari controller, yang ini akan berubah. Bisa besar, bisa kecil. Ini berbeda dengan conventional controller, di mana memang tidak ada, tidak terlihat pengaruh dari tekanan. tekanan yang ada di hulu dari fuel gas tadi. Kalau tekanannya berubah, langsung akan masuk ke dalam furnace, dampaknya, kemudian baru diukur dampaknya di sini. Di temperature transmitter ini, masuk ke dalam controller, baru nanti akan terjadi perubahan. otomatis kalau terjadi perubahan tekanan, maka responnya tentu akan sangat lambat. Dibandingkan kalau kita menggunakan sistem cascade control, di mana tekanannya merupakan slave control. Oke, itu perbedaan antara cascade dengan konvensional. Ini juga ada cascade control untuk chemical reactor. Kelihatannya ini CSDR, di mana kita punya feed masuk, dan produk keluar. kita punya temperatur di dalam reaktor. Ini yang akan kita kendalikan dengan mengatur laju alir cooling water. Cooling water makeup. Tapi di samping itu ada slave loop. Ada slave controller untuk loop dari jaket temperaturnya. Ini maksudnya, kalau terjadi perubahan pada temperatur jaket, ini akan terlihat, masuk ke dalam controller, sehingga terjadi error. Karena error di sini itu kan tidak lain adalah set point dikurangi outputnya. Dan ini akan mengubah controller, control valve-nya. Oke, jadi ini ada slave loop-nya. sama seperti yang tadi kita bicarakan, slave loop-nya. Oke, nah kalau kita gambar block diagramnya seperti ini. Itu ya. Ini yang secondary controller, atau ini juga disebut sebagai secondary loop. Dan ini yang di luar disebut sebagai primary loop, dengan controller-nya kita sebut sebagai primary controller. Meskipun GC1, GC2 itu ya pengendalinya biasanya pakai conventional controller, pakai PID. Cukup dengan PID. Pak, apa dua-duanya PID? Tidak perlu. Biasanya yang di dalam ini bisa dipakai PI controller, yang di luar ini bisa dipakai PI UG. Tapi saya sudah bicara bahwa sekarang itu controller hanya menggunakan persamaan, tidak lagi mekanik, sehingga ya apa, perbedaan harga sudah tidak kelihatan antara proportional dengan proportional integral, ataupun juga dengan proportional integral derivatif. Itu ya. Karena pakai komputer kan lebih cepat. Perhitungannya akan lebih cepat. Oke. Dan dari sini model seperti ini maka kita akan bisa dapatkan fungsi transfer closed loop antara Y1 dengan YSP1 atau antara Y1 dengan YSP1 atau antara Y1 dengan D2 atau Y1 dengan D1. Semua bisa ada fungsi transfer closed loop-nya. Sekali lagi untuk stability maka semuanya mempunyai stabilitas yang sama karena menggunakan karakteristik loop tertutup di mana blok diagram-nya sama gitu kan sehingga otomatis penyebutnya juga akan sama. Oke. kemudian ini menunjukkan step response kalau satu pakai cascade yang satu tidak kalau kita pakai PI controller kita bisa lihat ada lonjakan yang tinggi sedangkan kalau kita pakai cascade control maka lonjakannya adalah rendah ya tidak tinggi di mana yang rendah tentu yang disukai karena tidak berbeda jauh dengan set point yang diukur kemudian ini untuk perubahan dari D1 jadi D1 kalau kita lihat di sini ini D2 ini D1 kalau perubahan D1 dengan bermacam-macam fungsi transfer di sini diambil cuma dua fungsi transfer D1 yang jelas ini dengan step response jadi apa namanya harus balik balik ini bukan step change ya tapi step response ini ada disturbance juga kalau tadi D2 ini D1 kita lihat bahwa cascade control masih lebih baik daripada conventional controller oke bisa dilihat ya nah sekarang bagaimana kalau saya hello bagaimana kalau saya punya fungsi transfer yang ada dead time seperti yang kita lihat dulu membandingkan stabilitas Ralph dengan body ya kan ada dead time seperti kita ketahui response kalau untuk fungsi transfer dead time itu hanya mengubah apa namanya profile ke waktu yang sesuai dengan dead time nya jadi misalnya dead time nya di sini teta ini sama dengan 2 menit maka ini hanya merubah profil temperaturnya ya sebesar 2 menit ya kan gitu nah kadang-kadang ini bisa terlampau banyak waktu dead time nya besar sehingga ya gak akan kelihatan gitu ya tentu apa merugikan bagi industri gitu ya yang ingin memperoleh produk secara cepat oke oleh sebab itu kita menggunakan apa yang disebut dengan time delay compensation atau smith predictor ya karena yang menemukan smith smith predictor technique is the best known strategy smith tahun 57 dan menemukan konsep untuk smith predictor dimana block diagram dari smith predictor itu bisa dilihat pada gambar 16.8 berarti 16.8 ini dia gitu kan jadi kalau saya punya proses yang ada datangnya maka saya bagi gitu kan menjadi bentuknya seperti ini dimana secara keseluruhan y dengan ysp atau y dengan d maksudnya tetap sama sama-sama nanti ada close loop karakteristik equation kita bisa lihat disini misalnya ini 1 plus gc g apa namanya disini sama ya oke kemudian responnya sekarang kalau menggunakan smith predictor ini yang terpatah-patah garisnya yang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pi controller ya pi controller masih bagus smith predictor hasilnya ya kemudian kita punya apa yang disebut dengan inferential control inferential control itu adalah kalau di dalam suatu proses kita mau mengendalikan konsentrasi tetapi karena konsentrasinya gak bisa diukur kita menggunakan temperatur misalnya ya itu yang kita sebut sebagai inferential control karena dengan temperatur yang kita ambil maka kita sudah tahu juga bagaimana komposisinya ya karena itu bisa dihitung kan bisa dihitung di dalam controller oke dan block diagramnya seperti ini nah perhatikan baik-baik kalau untuk kita punya apa fungsi transfer dengan datetime yang banyak itu tidak bisa kita gunakan konvensional controller ya jadi saya punya fungsi transfer first order plus datetime misalnya maka yang gak boleh rasio dari datetime terhadap time constant ya jadi rasio dari datetime terhadap time constant itu gak boleh lebih dari satu ya sehingga saya gak boleh lebih dari satu kalau lebih dari satu maka tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan conventional controller ya sehingga harus menggunakan smith predictor kalau lebih dari satu tetapi kalau rasio datetime dengan time constant itu lebih kecil dari satu maka kita masih bisa menggunakan conventional control ya saya sudah lupa tahun berapa mungkin tahun 90-an di jurnal teknik ITS barangkali saya gak tahu kalau saudara coba lihat di google scholar barangkali ada dimana saya menulis untuk membandingkan antara smith predictor dengan conventional control pada berbagai rasio antara datetime terhadap time constant itu ya disitu kelihatan bahwa kalau rasionya besar maka harus menggunakan smith predictor tapi kalau tidak lebih kecil dari satu kita bisa menggunakan conventional controller ya biasa oke itu apa namanya tujuannya terus yang terakhir selective control atau override system atau override control ya override control itu biasanya struktur controllernya dipasang sebagai berikut kita punya beberapa indikator disini namanya temperature indikator lah ya dengan mengukur daripada suatu apa senyawa pada beberapa posisi kemudian diambil yang sinyalnya lebih tinggi ya jadi disini misalnya sinyalnya C kan 4 sampai 20 mili ampere misalnya 16 sini 10 sini 6 misalnya ya kalau kita gunakan high selector maka yang yang tadi berapa 12 kali ya itu yang lebih tinggi lah lebih besar nilainya akan bisa melalui high selector ya yang yang rendah tidak bisa masuk melalui high selector ya masuk ke dalam controller baru ke control valve ya ini yang menggunakan selector ya selain high selector ada yang disebut dengan low selector jadi ngambil hanya sinyal yang rendah saja ya yang diliwatkan oke kemudian ini juga ada yang disebut dengan split range control nah kalau split range control itu seperti ini ini ada reaktor temperatur diukur kemudian ini ada jaket temperatur ya sebagai sleeve sleeve controller ini jaket temperatur dibandingkan kemudian outputnya itu masuk ke dalam cooling water ya keran pengatur cooling water air pendingin kemudian ada split range jaket temperature controller itu masuk ke hot water stream seharusnya enggak begini seharusnya kan kita selama ini enggak pernah ada controller kemudian ada banyak output ya biasanya kan outputnya cuma satu ya jadi kalau itu ini sebetulnya enggak di sini tapi di bawah sini ya sebagai satu keluaran dari controller gitu ya kemudian dibagi ada yang ke cooling water ada yang ke hot water gitu kan sehingga skemanya pekerjanya control valve itu seperti ini jadi dari 0 sampai berapa 50% controller output maka dia dari 100% open menjadi 0% open oke ini controller outputnya hanya sampai 50% kemudian berikutnya untuk keran yang lain hot water steam valve itu pekerjanya dari 50% sampai 100% ya jadi kalau output controller nya 50% maka ini akan bergerak ya akan bergerak sehingga steam hot steam ini hot stream nya itu akan lewat ya akan lewati control valve oke jadi ini bentuknya split range control ya tetapi modelnya enggak cuma seperti ini ya dibagi dua gini fungsinya sendiri sendiri ya pada range sendiri sendiri itu mereka control valve nya bekerja masing-masing tapi ada juga yang control valve nya bekerja bareng antara cooling water dengan hot water yaitu kalau kita tarik dari sini open ke mari close gitu ya jadi controller nya control valve nya kerja dari 0 sampai 100% bukan 50% seperti pada gambar ini demikian juga yang untuk hot water atau stiff valve position itu dari 0 sampai 100% itu bisa juga modalnya seperti itu ya jadi pada saat yang bersamaan dua-dua keran pengaturnya itu akan bekerja ya itu dengan penggunaan split range control ini ada contoh lagi mengulang barangkali ya proses dimana yang diambil karena ini menggunakan high selector ya hanya high saja yang diambil ya ada P2 P1 mana yang high yang diambil ya dan outputnya dari P ini menuju variable speed pump ya yang mengubah kecepatan pompa oke jadi ini adalah penggunaan selector baik ada pertanyaan sampai sini disin bertanya Prof untuk tadi yang gambar 16 titik 13 Prof yang B yang A yang ini itu apakah output dari controller yang pertama yang di atas tersebut apakah langsung bersimpangan atau itu beda sama yang hasil dari jaket tersebut beda kalau saudara lihat di B ini B ini merupakan gambar dari A oke kalau di A ini kita lihat control valve-nya bekerja dari 100% dari 0% open sampai 100% open gitu kan tetapi controller outputnya cuma dari kalau kita menggunakan electrical signal tentu bukan 4 sampai 20 kan hanya 4 sampai tengah-tengai piro kalau 20 kan 16 8 berarti hanya 4 sampai 12 12 miliampere kemudian yang disini ini akan bekerja untuk dari 12 ke 20 ampere gitu ya jadi ini di tengah-tengah sudah nutup gitu ya makanya saya bilang ada mekanisme yang lain mereka kerjanya barengan jadi ininya gambarnya diagramnya tentu dari sini open ini terus sampai kemari jadi sampai full full apa signal full range dari 4 sampai 20 miliampere kalau ini sistemnya dari 4 hanya sampai 12 ampere tapi bukan berarti kalau 12 ampere dia separuh buka enggak ini nutup ini ini sudah close-nya kan di sini gitu ya jadi dia 12 miliampere itu sudah nutup separuh bukanya ya tambah 6 ya 4 tambah 6 virus 10 kira 4 16 8 jadi 4 ke 12 tengah-tengah berapa itu 8 ya 8 miliampere dia udah 50% buka kan gitu terus kalau 12 miliampere ya sudah 100% gitu ya oke ceritanya seperti itu ada lagi terus pertanyaannya kenapa kalau udah di desain kontrol valve misalnya di desain 4 sampai 20 miliampere apa bisa kita desain 4 sampai 20 miliampere itu kan dari full close sampai full open apa bisa kita ubah dari 4 menjadi 12 kan gitu bisa 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 kalau konsol faktor yang mekanik yang pengalaman saya ya saya tinggal ubah di disitu ada ada diaframanya yang saya bisa ubah-ubah ada setruknya saya buatkan saya tepatkan misalnya pada 12 miliampere itu udah harus nutup misalnya full close itu bisa oke itu ceritanya ada lagi yes 14 oke yes jadi ada dua kalau kita lihat disini ya kita menggunakan high selector artinya dua-dua ini akan bisa terpakai kan gitu ya P2 itu nggak harus selalu lebih tinggi dari P gitu ya pada satu waktu bisa saja P2 ini akan lebih rendah dari P sehingga nanti P-nya yang bekerja itu ya antara P2 dan P1 ya P2 dan P1 ini kan input semua masuk ke high selector ya ini kan outputnya dari controller kan gitu ya nanti kan tinggal milih high selectornya mana yang paling tinggi kalau P2 paling tinggi ya P2 yang masuk kalau P1 yang paling tinggi P1 yang masuk itu kan berarti P2 bisa lebih besar dari P1 tetapi bisa juga pada waktu tertentu P2 nya lebih kecil dari P1 gitu ini gantian nanti yang mengontrol yang mengontrol itu bisa dari low suatu waktu nanti yang mengontrol itu dari low gitu P1 lagi kalau nggak ada saya kira kita sudah habis semua ya apa yang saya sampaikan saya kira itu adalah materi untuk apa dinamika dan pengendalian proses mudah-mudahan setelah apa selesai ujian ini sederhana menjadi ahli dinamika dan pengendalian proses ya di apa kalau sederhana bisa praktekan di industri ya oke kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup sekian sederhana Alif jangan lupa masukkan berita acara kayaknya kamu belum isi berita acara ada semua ya Alif sudah bro yang kemarin kemarin dicek ya ya oke baik saya kira cukup terima kasih atas perhatian saudara Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam terima kasih pro terima kasih pro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih